PSIS, Semarang kini sudah mengantongi izin terkait pemakaian Stadion Jatidiri Semarang. Gendeti belum sepenuhnya rampung pengerjaan renovasi Stadion Jatidiri. Akan tetapi pemangku kebijakan setempat mengizinkan Laskar Mahesa Jenar untuk menggunakan Stadion tersebut. Semenjak beberapa tahun terakhir Stadion Kebanggaan Warga Semarang itu memang menjalani renovasi besar-besaran. Kini proses renovasi tersebut bisa dikatakan sudah tahap akhir dan Stadion pun siap untuk menggelar pertandingan. Bahkan jika dilihat Stadion Jatidiri saat ini terbilang mewah semua sisi Stadion menggunakan full atap dan menggunakan single set. Kapasitasnya pun bertambah saat direnovasi. Dari yang awalnya hanya bisa menampung 20 ribu penonton. Sekarang Stadion Jatidiri mampu menampung hingga 25 ribu penonton. Tidak hanya itu, Stadion sebagai simbol kebangkitan sepak bola Semarang itu juga diklaim mempunyai kualitas pencahayaan yang cukup baik. Bahkan disebut kualitas pencahayaannya mencapai 2.500 laks. Hal tersebut merupakan satu hal yang luar biasa dan merupakan salah satu stadion besar di Jawa Tenah. Ini juga menjadi alternatif bagi timnas Indonesia jika ingin menggelar laga internasional. Setelah sebelumnya di Jawa Tenah, timnas kerap menggunakan Stadion Manahan Solo. Dengan hadirnya Stadion Jatidiri setidaknya mampu menambah beberapa opsi stadion berkualitas di tanah air. Musim depan stadion ini akan menjadi homba basah bagi tim Blaskarmaheser Jenar. Bisa dikatakan persiapan PSIS, Semarang sudah terbilang mewah. Selain perekrutan pemain bintang Charos Portes dan Thaisemaru Kawa dari segi fasilitas PSIS, Semarang bisa dikatakan cukup matang. Waktu dekat, stadion ini menggelar laga pertandingan perdana dalam laga uji coba pramusim antara PSIS. Semarang melawan PSM Makassar pada Sabtu, 28 Mei mendatang. Terima kasih sudah mengeklik video ini dan dukung channel Esmedia Sport, karena di channel ini akan memberikan berita-berita tentang sepak bola terbaru. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!